Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Joko Siswanto mengakui kendala penerapan B20 terletak pada pasokan FEM dari BUBBN. Beberapa mengeluhkan soal transportasi seperti kapal yang terbatas. Joko mengatakan pihaknya akan meminta BUBBN menyerahkan data sehingga bisa dievaluasi alasan kesulitan itu. Jika bisa diterima, pihaknya tidak akan memberikan sanksi. Namun bila alasan tidak bisa diterima, ia mengingatkan BUBBN akan didenda Rp6.000 per liter dari jumlah yang sepakati dalam kontrak. Masalah lain yakni soal harga indeks pasar solar dan biodiesel untuk PSO dan non-PSO disamakan dari referensi harga 3 bulan kebelakang menjadi sebulan terakhir saja. Kita hari Kamis akan rapat lagi diimpin oleh Pak Minto. Kita minta datanya paling telat itu hari Selasa sehingga kita pada rapat hari Kamis sudah bisa memberikan solusi. Nah salah satu solusinya tadi misalnya ada kendala seperti itu, maka Pertamina siap untuk langsung menyukai membantu mereka ini loh langsung ke B20. Jadi badan usaha BBM maupun BBN yang mengalami kesulitan, yang sudah berkontrak sampai akhir bulan ini misalnya belum bisa menyediakan B20, maka Pertamina menawarkan beli ke saya saja langsung B20.